Hai apabila kita sebenarnya niatnya itu memang untuk beribadah dan notabene kita mensyar itu tujuannya untuk siar atau dakwah untuk rekan-rekan kita di lingkungan kita masing-masing Apakah itu termasuk Ria dalam ibadah kita Hai gini emang perlu kita pahami bersama jadi Ria itu bukan ibadah tidak boleh kelihatan orang lain bukan bukan ibadah tidak boleh kedengaran orang lain jadi ada dua ada dua penyakit hati yang bisa merusak amal itu satu Ria taurya itu ibadah pengen pengen kelihatan orang lain sehingga karena pengen kelihatan lain kalau sholat kalau ibadah ya dibagus-baguskan kalau ibadah dibagus-baguskan memang tujuannya itu dalam rangka apa pengakuan kalau dapat pengakuan kan dapat pujian kalau dapat pujian mesti tujuan dia tercapai masih begitu jadi Ria itu bukan ibadah pengen bukan ibadah tidak boleh kelihatan orang lain ya tapi ibadah pengen kelihatan orang lain tujuannya bukan untuk Allah tapi untuk manusia yang kedua kalau sumah itu ibadah pengen kedengaran sama juga mungkin orang tidak bisa apa namanya itu menyampaikan lewat gambar tidak kelihatan tapi ada suara disampaikan itu juga sama rusak amal kita namanya sumah kalau Ria itu ibadah pengen kelihatan kalau sumah itu ibadah pengen kedengaran ya gitu ya jadi yang penting pada niat awalnya kita apa gitu loh ngeser Ah ini dalam rangka saya memang dalam rangka siar supaya banyak orang tahu kan gitu loh tapi juga sekarang gini ada orang yang tujuan memviralkan itu bukan dari muatan yang dia viralkan itu supaya orang banyak dapat ilmu dari yang kita kirimkan tetapi dalam rangka memperkuat jati dirinya artinya mengangkat dirinya kan banyak orang seperti itu memviralkan dirinya bukan memviralkan sunnah nabinya ilmunya tapi justru dirinya supaya dapat pengakuan nah gitu ini ini yang kadangkala nyesewu tipis antara kita untuk menjaga ini karena hal hati hati itu biasanya sangat tipis ya maka kaitan dengan niat ini satu hal yang sangat penting bagi kita semuanya begitu ya 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 ya